kembali lagi di suara rebohan suara perubahan dan ini sebelum kita lanjutkan tadi sekarang sudah ada bang Mardan Yalysera juga disini selamat datang ini bukan gara-gara tadi saya bilang-bilang bansos segala macam itu terus tiba-tiba ada anggota DPR ya terpanggil gitu langsung datang ya iya langsung kemudian muncul nih soalnya kursinya masih kosong ini aman tapi kursi ya aman kalau kursi yang ini aman kalau ada bunyi dikit kita lari tuh mahal ini kursi mungkin tadi bang Kiya boleh lanjut ya bang terkait potensi-potensi kecurangan yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya iya iya nah yang saya mau bilang adalah soal putusan jumlah 300an lebih putusan pidana yang sudah terjadi pada pemilu lalu pertanyaannya kan kalau kita bicara peningkatan kualitas pemilu harusnya itu tidak boleh terjadi paling tidak berkurang menurun nyatanya emang bagaimana? tapi hari ini tapi hari ini walaupun kita belum sampai pada kesimpulan justru temuan-temuan pelanggaran kecurangan yang itu berindikasi berpotensi menjadi pidana pemilu apa saja bang temuannya? waduh 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 inilah bukti dari cawe-cawe politik itu maksudnya gini ya miring-miring duduknya miring-miring banyak yang bisa diterjemahkan disitu artinya kan begini ini kalau kita lihat jujur aja saya kira tidak perlu kita berretorika tidak perlu kita berretorika banyak miring-miring artinya kalau kepala daerah ini tidak berperan untuk memenangkan paslon tertentu yang memang itu oke dan itu semua ada buktinya ya bang wih ada bukti-buktinya ya rame itu kalau tadi yang Womendes ya saya kira artinya dan celakanya konyolnya ya kan bawah selu kok tidak berani strike dia punya amanat konstitusi untuk menegur ini padahal sudah ada yang melaporkan sudah saya kira mungkin karena ini juga bang apa maksudnya perkataannya presiden kayak 50-50 gitu jangan miring-miring miring-miring apa gitu mungkin bisa masih bisa ngeles ke situ ya sebenarnya gitu kakak-kakak tapi kita ada tayangan juga yang lain ya iya tadi sudah kasih ada infografis juga tadi yang kita sudah lihat temuan-temuan yang ada ini adanya temuan 57 juta daftar pemilih sementara yang bermasalah hingga ini belum ada klarifikasi dari penyelenggara pemilu dan adanya temuan sebanyak 4 juta pemilih milenial yang tidak memiliki EKTP padahal kepemilikan EKTP ini menjadi syarat untuk menjadi pemilih oke nah ini sudah ada bang Mardani ya disini mungkin sebagai wakil rakyat begitu oh ini masih ada lagi masih ada lagi ada arahan wakil menteri desa yang mengarahkan PNS untuk memilih pasangan calon tertentu dan ini yang saya heran adalah videonya bocor berarti artinya PNS yang dia undang tidak semua terpercaya oke nah ini yang terbaru ya kontroversi putusan perkara MK gitu yang memang sekarang sedang dibicarakan oke mungkin kita ingin minta tanggapan Bang Mardani juga ya disini saya ingin tahu juga maksudnya Bang Mardani kan yang berjuang atau bergerilia untuk suara dan segala macam sampai bisa duduk di DPR pernah tidak sih kejadian yang kayak di TPS suara segini tapi begitu di nasional suaranya diturunin gitu sama orang yang tukang hitung apakah pernah terjadi seperti itu gitu eh Bismillahirrahmanirrahim yang pertama eh saya kebetulan komisinya nyambung nih Abdur Maria komisi dua oke mitranya KPU kalau Mas Bagja dateng Bawaslu DKPP jadi biasanya kecurangan itu tiga pra sebelum pemilihan biasanya dia ada intimidasi ada carrot and stick lah gitu kasih atau pukul gitu ya pada saat hari ha atau pada setelah perhitungan eh yang sebelum bisa dilakukan dimanapun tapi yang setelah atau pada saat biasanya kalau di daerah perkotaan itu agak susah masyarakatnya melek tapi kalau fakta-fakta yang di lapangan seperti Mas Kia tadi bilang kalau di daerah remote eh contoh di kabupaten gitu loh itu anak bupati, istri bupati, mantu bupati banyak yang jadi tapi kalau wali kota agak susah karena masyarakatnya terdidik nah karena itu biasanya kecurangannya beda-beda kalau di masyarakat perkotaan pandangan saya kita harus mewaspadai sosial media baik sosial media itu kan punya algoritmanya kita nggak tahu bisa aja misal pasangan Amin dikecilin kemungkinan algoritmanya jadi nggak nyebar pasangan yang lain dibebasin atau mungkin malah di push gitu loh jadi bahasa kalau tiktok epi epi terus gitu loh kemarin bong-bong itu di Filipina menang karena pakai tiktok tuh gitu loh 2016 Donald Trump itu di semua survei kalah gitu tapi dapat data 50 juta pemilih di negara bagian kunci Florida, Ohio dia pakai Cambridge Analytical kasih Facebook, dia bisa micro campaign nah di perkotaan peluang itunya ada kecurangan melalui algoritma sosial media kita nggak tahu kan kita kalau Maria posting ada yang epi epi ada yang cepet ada yang sedikit kan kita nggak tahu kecil gedeinnya kan kebijakan mereka tapi kalau di pedesaan dan peluangnya tadi misal penggunaan aparat, penggunaan kebijakan tadi saya ke Kabupaten Bekasi, dulu udah pil saya, sekarang saya pindah ke Jakarta Timur tapi waktu di Kabupaten Bekasi saya mah pilih Pak Jokowi aja kenapa? saya bilang ya saya tiap bulan dapat 300 ribu dari Pak Jokowi karena ikut program PKH, program Keluarga Harapan terus saya juga dapat 10 kg beras yang tadi Bansos-Bansos itu tadi ya program Raskin jadi buat orang di pedesaan dan nanti Maria kalau cek tentengan itu memang tentengan Pak Jokowi fotonya foto Pak Jokowi, wajar namanya presiden gitu kan saya bilang itu bukan uang Pak Jokowi, itu uangnya negara harusnya foto yang disitu foto kita semua kan kita yang kaya pajak juga iya tapi kan itu keren kalau saya usul, jangan ada foto merah putih aja itu kalau negarawan kaya gitu gitu loh tapi kalau Abdur mau kasih lah ini yang menarik juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ini masih di perjalanan kita berharap juga bisa setelah kesini oh masih mencoba dihubungi kembali ya, tadi sudah tersambung nanti kita akan coba lagi gitu jadi sekarang mungkin ingin minta tanggapan Bang Hensat gitu jadi kira-kira mengustahil gak sih Bang kalau kita berharap pemilu ini bisa netral? ya kalau berharap mah harus tapi Pak Jokowi juga sudah bilang kalau dia bagaimana bisa mau intervensi gitu tapi realisasinya gitu pemilu ini gak mungkin lah pemerintah intervensi begitu kok satu hal aja yang bisa membuat ucapan Presiden bahwa pemilu akan netralitas ini terjadi bila dia bilang begini hari ini di depan seluruh rakyat Indonesia saya akan meminta anak saya mengundurkan diri sebagai calon wakilnya Pak Prabowo demi pemilu yang netral kalau itu terjadi kalau itu terjadi yang terutama Pak Erick Thohir yes anda ini langsung sebut paham mas aja jadi maksud saya susah sekali persepsi masyarakat ini diubah akan ada sebuah pemilu yang netral dan demokratis pada saat ada penguasa yang bermain dan kalau diperhatikan Mas Abdur, Mas Maria ucapan-ucapan Presiden untuk netral itu itu baru terjadi setelah Mas Gibran itu mendaftar ke KPU sudah selesai urusannya baru dia bicara tentang netralitas undang-undang makan juga ya baru makan siang undang makan siang ya makan siang Bang Kia saya mau tanya apa kelemahan pemilu kita dari yang dulu-dulu yang sampai sekarang kemudian kita kayaknya belum belum ada perkembangan kayak itu tadi yang masalah 52 juta ternyata di pemilu sebelumnya 11 juta sekarang malah meningkat 52 juta kenapa kita tidak tidak berbenah sih kan ada waktu 5 tahun gitu harusnya harusnya seperti itu jadi gini ya kan KPU tidak membuka ruang akses yang terbuka kepada stakeholder atau peserta pemilu bahkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengklarifikasi secara transparan dan akuntabel karena akses pemilu itu kan transparan sih dan akuntabilitas jadi enggak bisa enggak boleh itu dihindari dan ini tidak terjadi hanya dengan penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dibuktikan dan sebagainya enggak sesederhana itu artinya enggak sembarangan main-main dengan soal data yang pertama yang kedua ini kan terkait dengan soal silon itu sistem informasi pencalonan saya kira bisa dicek ke rekan-rekan di bawas lu bawas lu yang punya amanat konstitusi tidak bisa mengakses itu gitu loh yang memang punya amanat konstitusi untuk sebagai lembaga pengawas tapi tidak saya yakin coba dicek deh nah silon ini terkait jumlah DPT itu ya kan kayak sekarang kan kita tahu nih yang sudah dirilis resmi ya 204 juta DPT nah yang menarik ini ada kritisi temuan sebenarnya bukan 204 gitu karena ini terkait penggabungan akumulasi dengan DPT luar negeri DPT luar negeri itu kalau kita merujuk basis data ya kan ada kurang lebih 8 juta tenaga kerja Indonesia yang tersebar di luar negeri ya kan 8 juta tapi kenapa sih itu diserap cuma 2 juta tenaga kerja itu bukan anak-anak tapi kategori orang dewasa dan itu punya hak pilih 2 juta bahkan belakangan susut jadi 1,5 juta mungkin mereka milih di kampung gak belakangan susut jadi 1,5 juta ini kan tidak bisa hanya secara sepihak berdasarkan begitu akan merugikan ya paslon pasangan calon yang itu udah terbentuk koalisi-koalisi datanya harus dibuka sehingga kita bisa cek juga silon itu gitu loh jadi gimana mau ada perbaikan ya kalau kita aja gak bisa cek atau akses itu tadi ya mungkin iya iya kayaknya yang catat DP DPT itu kalau kasih ke orang bang kayaknya langsung rapi deh orang bang kalau catat pasang akan rapi banget tapi nanti kita akan tergabung dengan sudah tergabung sebenernya ya ya ada ketua bawah selu yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom Pak Bagja tapi kita akan jadi dari dahulu ya Dur baru kita akan berbicara lebih lanjut lagi bersama 4 orang narasumber kita tetap bersama kami di Suara Rebon Suara Rebon Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih Terima kasih.